Jujur, saya tuh agak bingung pas mau review tablet ini. Karena tablet ini beneran beda dari yang lain. Saya familiar dengan tablet Android, saya juga sangat familiar dengan tablet iPad. Saya punya malah iPad mini. Tapi tablet dengan sistem operasi Windows? Windows Surface adalah salah satu wishlist saya yang... Kayaknya udah berjamur deh. Kelamaan ada di wishlist soalnya. Dan mumpung ada rezekinya, akhirnya saya... Pinjem juga nih si ganteng, kagak beli. Naka aja beli, mahal. Ini adalah Microsoft Surface 8 Pro. Tablet paling canggih dari Windows yang cakep. Agak-agak lazim memang denger tablet bersistem operasi Windows. Karena kebanyakan tablet yang beredar tuh pake sistem operasi Android atau iPad OS-nya Apple. Tapi buat kalian yang terbiasa menggunakan sistem operasi Windows, memiliki tablet dengan sistem operasi ini tentu akan sangat menyenangkan. Pada dasarnya ini tablet mungkin lebih cocok disebut dengan laptop tanpa keyboard dan mouse. Karena dalam paket penjualannya juga nggak disertakan keyboard dan mouse. Alah hasil, saat saya mau pake buat kerja, saya tuh sedikit kebingungan gitu. Pekerjaan macam apa yang bisa saya kerjakan di tablet ini? Mau ngetik ya rempong gitu ya pake keyboard di layar? Mau gambar juga ya kagak ada stylus di paket penjualan? Jadi ya saya sulit gitu buat share pengalaman saya kerja bareng tablet ini. Sebenernya saat saya pake tuh ada beberapa pilihan yang bisa saya pilih. Yaitu yang non bundling, dan bundling keyboard, dan bundling keyboard dan mouse. Tapi berhubung ya cuman penasaran doang, maka ya kita minjemnya yang non bundling aja. Ini juga harganya lumayan. Seharga iPhone 13 Pro Max saya. Sekenario paling tepat yang bisa saya lakukan dengan Surface 8 Pro tentu saja bermain game dan nonton film. Untuk dua hal ini, udah ga usah diragukan lagi dah. Ini tablet tuh enak banget. Ditambah lagi kualitas speakernya dari tablet ini yang bagus banget. Suaranya tuh kedengeran crispy dengan frekuensi low yang cukup kerasa. Layar tablet ini tuh tajem banget dengan warna yang enak banget buat dilihat. Selain karena layarnya tajem, bezel di tablet ini juga tipis gitu. Jadi keliatan mewah banget. Warna yang keluar dari layar tablet ini juga udah bisa dibilang akurat. Karena sudah mendukung 100% sRGB, 80% Adobe RGB, dan 80% DCI-P3. Artinya tablet ini bisa digunakan untuk ngedit video ataupun foto. Windows 11 bikin tampilan dari tablet ini juga semakin manis. Walaupun Windows 11 ini kerasa kaya Windows 10 yang posisi tombol start dan ikonnya digeser ke tengah doang. Soal experience menggunakan Windows 11 di tablet ini, saya ngerasa sangat familiar ya. Dan saya yakin kalian juga kalo nyobain tuh ga akan bingung lah. Basicnya tuh masih Windows banget lah. Nonton film di tablet ini beneran manjain banget. Selain warna yang keluar dari layar tablet ini tuh bagus, suara yang dihasilkan di speaker di tablet ini juga terdengar nyaring dan hidup. Skenario selanjutnya yang bisa saya lakukan di tablet ini tentu aja bermain game. Karena tablet ini tuh ga punya mouse dan keyboard, ya mau ga mau yang bisa saya coba adalah game-game mobile seperti Mir 4 dan Red Shadow Legends. Kedua game tersebut terasa lancar dimainkan di tablet ini, padahal saya udah mentokin, mentokin, mentokin settingannya ke rata kanan. Ngomongin soal spesifikasi, tablet ini tuh pake Intel i5 generasi ke-11 dengan 4 core 8 threads, RAM 8GB dan storage 128GB. Anjay! Hampir 30 juta ini, cuma dapet storage 128GB. Ini Microsoft plate-nya to the max! Tapi kalo kurang kalian bisa upgrade storage-nya dengan membuka bagian belakangnya ini. Desain tablet ini tuh jujur ya, saya tuh suka banget karena dia tuh cantik gitu. Di bagian belakang kita akan menemukan stand built-in yang bisa bikin si tablet ini tuh berdiri. Berdirinya tidak hanya tiap pagi aja. Bisa kapan aja? Apaan bang? Kok ketawa sih? Kok ada ketawa kenapa? Ini stand-nya tuh bisa diatur tingkat kemiringannya. Andai saja semua tablet punya stand build seperti ini, pasti akan kerasa asik ya. Sebuah fitur kecil yang sudah pasti tidak mungkin ada di tablet-tablet Apple. Karena di mata kita ini tuh hanya sebuah stand built-in, tapi di mata Apple ini adalah cuan. Ada dua buah kamera di tablet ini, satu di depan dan satu lagi di belakang. Kamera di tablet ini jelas tidak ditujukan untuk foto-foto seperti kebanyakan smartphone. Karena kamera depan tuh cuma kepake pas kita mau video conference atau ada kelas online-nya. Buset lu, tajir bener lu pake ini buat kelas online. Ayah ya, anak menteri ya, menteri. Bisa-bisa aja. Kualitas kameranya juga cukup bagus untuk sebuah tablet. Secara kualitas mungkin di atas iPad Pro saya. Dengan kualitas tangkapan suara yang surprisingly juga bagus. Oke, ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Surface Pro 8. Dimana menurut saya ini tuh keren ya. Enggak kebanyakan, enggak kayak kebanyakan laptop, kamera depan laptop yang cenderung apa adanya. Bahkan sekelas Macbook aja. Oke sih sebenarnya Macbook, tapi untuk resolusi enggak setajam. Ini tuh tajam banget. Nah, untuk kualitas suaranya ya seperti yang kalian inginkan sekarang. Gimana, jelas enggak? Atau kurang jelas saya perlu menyanyi enggak? Kamera depan ini juga berfungsi sebagai mata dari Windows Hello. Ngevlog pake ini? Bisa! Hai guys! Dalam paket penjualan, kita akan mendapatkan sebuah power adapter yang unik. Karena di power bricknya ada sebuah port USB Type-A. Yang tentu aja bisa kalian gunakan buat ngecas yang lain gitu. Atau mau ngecas tablet ini pake kabel biasa. Karena konektor charge tablet ini tuh berbeda dengan kebanyakan gadget. Konektor tablet ini tuh mirip-mirip kayak MagSafe-nya Apple. Karena ada magnetnya, jadi kita tinggal deketin dan si konektornya tuh akan nempel. Sayangnya, saya tuh kurang nyaman dengan daya tahan baterai di tablet ini. Baterai di tablet ini tuh kerasa sedikit bocor gitu ya. Terutama saat digunakan dengan load yang tinggi. Penggunaan Intense, tablet ini tuh hanya bertahan cuma 3-4 jam doang. Intense di sini tuh termasuk bermain game ya. Karena saya yakin bermain game ini tuh yang bikin baterai jadi bocor. Karena saat bermain game, semua resource hardware tuh kepake. Tapi ini skenario penggunaan saya yang sebagian besar saya habiskan untuk bermain game dan nonton film ya. Untuk produktivitas mungkin akan dapet daya tahan baterai yang lebih lama. Charge Surface Pro 8 ini tuh punya output 65W. Tapi entah kenapa pas saya pake charger lain dengan nyolok ke USB Type-C, saya selalu dapet notifikasi kalo daya yang masuk ke tabletnya tuh kurang gitu. Jadi ngecasnya tuh lambat. Jadi mau nggak mau kalo mau fast charging ya lebih baik pake charger bawaannya. Lanjut untuk kelengkapan port di tablet ini. Dibandingkan dengan tablet kebanyakan, tablet ini tuh portnya banyak banget. Ya wajar karena seperti yang saya bilang, Surface 8 Pro ini tuh lebih mirip laptop tanpa keyboard daripada disebur sebagai tablet. Di sebelah kanan ini, kita akan menemukan tombol power, 2 buah port USB Type-C yang udah support Thunderbolt 4 dan port charger. Di sebelah kiri ada volume roker dan sebuah port audio combo. Kesimpulannya Microsoft Surface Pro 8 ini tuh bukanlah barang esensial. Artinya ini tidak dibutuhkan oleh semua orang. Paling yang bisa beli anggota DPR aja. Wokil! Sama orang pajak pak! Oh orang pajak. Mereka punya uang untuk dihambur kan? Mantap! Uang halal! Uang halal! Secara keseluruhan, memang ini tablet tuh keren ya. Hampir di semua sektor. Bahkan menurut saya ini adalah tablet dengan sistem operasi Windows terbaik. Hanya ada 2 kekurangan yang saya rasakan. Pertama, untuk tablet ini tuh ya tidak untuk semua orang. Dan yang kedua, tablet ini mahal! Kalo kalian punya duit dan ingin terlihat berkelas saat nongkrong di Starbucks, nggak ada salahnya untuk kalian beli Macbook aja. Loh, Macbook Pro bagus lho! Yang baru bagus! Tapi kalo mau beli, silahkan. Linknya di deskripsi.